Halo semuanya, gue Mikael dan selama beberapa hari ini tuh gue sudah menggunakan iPhone 11 sebagai driver gue dan inilah sedikit pengalaman gue menggunakan iPhone 11. Oke, yang pertama kita ngomong adalah desainnya ya. Dari secara desain sih gak banyak perubahan dari iPhone XR ke iPhone 11. Bagian atas, bawah, kiri, kanan, hingga depannya itu semua sama yang berbeda hanyalah di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya itu iPhone 11 sudah mengusung konfigurasi 2 kamera serta ada perubahan letak logonya. Yang dulu kalau di iPhone XR itu logonya agak sedikit di atas dan di iPhone 11 itu logonya berpindah ke tengah dan dihilangkannya kata-kata iPhone pada iPhone 11 ini. Yang menurut gue ini bikin si iPhone itu jadi lebih simple ya dan kayaknya brandnya emang sudah segitu kuatnya karena dia cukup menerabuh logo aja dan orang-orang bakalan tau kalau itu adalah iPhone. Konfigurasi 2 kamera di belakangnya ini tuh terdiri dari 1 kamera wide yang normal dan 1 lagi kamera ultra wide untuk mengambil gambar dengan sudut pandang yang lebih lebar yang kayaknya sudah cukup banyak ada di HP-HP lain sebelum ini. Dan di iPhone 11 ini ada 1 mode kamera baru yang ditambahkannya yaitu adanya mode night mode yang hanya bisa aktif secara otomatis jika kamera iPhone itu menganggap lingkungannya itu cukup gelap sehingga harus dinyalakan night mode. Hanya saja sayang sekali night mode-nya ini hanya bisa dilakukan di kamera normal atau kamera wide-nya saja. Entah kenapa tidak ada di kamera ultra wide-nya. Menurut gue ini tuh cukup disayangkan ya karena kan itu sebenarnya hanyalah software saja, hanya dari sisi software saja. Jadi kenapa sih tidak ada night mode di kamera ultra wide-nya? Kemudian kalau dibahas dari sisi performanya, gue nggak merasakan perbedaan yang signifikan dari iPhone XR ke iPhone 11. Sama-sama cepat, sama-sama baterainya itu cukup awet, gue itu bertahan sekitar 1 harian penuh jadi dari pagi sampai malam gue hanya butuh ngecas sekali saja. Dan saat digunakan untuk bermain game ini juga cukup nyaman. Salah satu device yang sangat enak digunakan untuk bermain game ya walaupun sebenarnya gue nggak sering-sering amat main game di iPhone XR ataupun di iPhone 11. Kemudian soal layarnya, iya emang si iPhone 11 dan iPhone XR ini tidak menggunakan layar yang sebagus iPhone 11 seri selainnya yaitu iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Tapi bukan berarti layarnya ini nggak bagus, gue masih bisa tetap menikmati konten-konten Full HD dengan warna-warna yang tidak mengecewakan. Untuk spesifikasinya, sebenarnya iPhone XR dan iPhone 11 tidak mengalami banyak perbedaan. Itu ada di sektor prosesornya yang dulu kalau di Apple iPhone XR itu menggunakan prosesor A12 Bionic. Dan di iPhone 11 itu sudah menggunakan prosesor A13 Bionic. Untuk skor Antutu-nya sendiri, kalau di iPhone XR itu mencapai angka di 406 ribu dan kalau di iPhone 11 itu mencapai angka di 455 ribu. Lalu kemudian kalau ngomongin hasil dari kamera belakangnya antara iPhone XR dan iPhone 11, sebenarnya kalau di kondisi terang, gue nggak menemukan banyak perbedaan. Keduanya sama-sama bisa menghasilkan gambar yang bagus baik dari foto maupun videonya. Hanya saja perbedaan akan tampak jelas jika pengambilan foto diadakan dalam keadaan kondisi kurang cahaya. iPhone 11 gue rasa bisa lebih cepat menangkap fokus dan tentu saja dengan hadirnya night mode itu bisa memberikan sebuah pengalaman yang berbeda. Hanya saja sangat disayangkan tidak ada night mode di mode ultra white lensnya. Jadi kalau mau ngambil gambar-gambar secara lebih dramatis di malam hari itu lebih susah dilakukan dengan iPhone 11. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya iPhone 11 yang gue pegang dengan menggunakan satu tangan saja. Ini di resolusi Full HD. Ini tuh maksimalnya mampu merekam hingga di 4K 60fps. Tapi ini di Full HD-nya ya. Dan ini bisa langsung ganti ke lensa ultra wide-nya. Dan kaya-kaya selebar ini kalau pakai lensa ultra wide. Hasilnya ya seperti ini ya. Habis ini kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil rekaman dari kamera depannya iPhone 11 yang gue pegang dengan menggunakan satu tangan saja seperti biasa. Dan kaya-kaya hasilnya seperti ini. Misa denger ya nih suara sini seperti apa sama langit. Warna langit di atas itu seperti apa. Muka gue seperti apa. Ini warna langitnya gak begitu ya. Ya kaya-kaya seperti ini hasil rekaman dari kamera depannya iPhone 11. Untuk hasil videonya sendiri juga menurut gue ini sudah cukup memuaskan. Stabilisasinya berjalan dengan baik. Dan dibantu dengan ultra wide lensnya itu sangat membantu gue. Karena kita bisa mengambil gambar secara lebih luas. Ya walaupun memang bakalan ada sedikit distorsi di bagian atas bawah kiri karena menggunakan lensa ultra wide. Lalu ngomongin soal iOS 13.3-nya. Ya walaupun sama-sama menggunakan iOS 13.3 baik di iPhone XR maupun di iPhone 11. Ternyata ada cara penggunaan yang berbeda di antara kedua OS ini. Salah satu hal yang gue temukan adalah di bagian kameranya. Kalau di iPhone XR saat kita ingin mengambil burst foto itu cukup dengan menekan tombol foto dan ditahan saja maka akan mengambil burst foto. Sedangkan kalau di iPhone 11 kalau kita tekan lama tombol fotonya itu akan mengambil video. Dan untuk ngelock videonya ini kita cukup geser ke kanan. Sedangkan untuk mengambil burst foto itu caranya dengan menekan tombol foto dan menggesernya ke kiri. Hal lain lagi yang berasa berbeda adalah pengaturan settingan videonya. Kalau di iPhone 11 itu ngatur setting video cukup dengan menekan ikon yang ada di atas kanan. Sedangkan kalau di iPhone XR kita harus repot-repot masuk ke dalam settingan kameranya. Lalu gimana dengan ketahanan anti-airnya? Kedua iPhone XR dan iPhone 11 ini sama-sama mempunyai sertifikasi IP68. Yang mampu bertahan dalam air tawar sedalam 2 meter dalam jangka waktu 30 menit. Namun begitu saran gue tetap jangan dengan sengaja memasukkan HP ini ke dalam air karena tidak tercakup dalam garansinya. Ya jadi selama gue menggunakan iPhone 11 selama beberapa hari ini sebenarnya gue gak menemukan hal-hal. Hal yang terlalu signifikan bedanya dari si iPhone XR. Ini dilihat dari si nisainnya yang sebenarnya mirip-mirip aja dengan iPhone X malah. Mungkin berbeda di bagian belakangnya saja yang sekarang menggunakan konfigurasi 2 kamera yang lebih besar dan beda penempatan logonya. Kemudian secara performa sendiri sebenarnya tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan juga seperti yang tadi gue bilang di awal. Jadi selama gue menggunakan si iPhone XR dan iPhone 11 ini dan gue bandingkan itu ya samalah 11-12 aja. Tetap sama-sama nyaman, tetap sama-sama enak digunakan. Hanya saja mungkin yang paling berbeda adalah di kameranya. Yang mana gue sendiri sebenarnya sangat banyak menggunakan kamera ultrawidenya. Jadi buat kalian yang emang suka kamera ultrawidenya, ya mungkin bisa memikirkan untuk berpindah dari iPhone XR ke iPhone 11. Tapi kalau kalian jarang menggunakan kamera ultrawidenya, buat apa? Secara hasil foto dari iPhone XR dan iPhone 11 itu sudah sangat bagus dan sudah sangat pantas untuk dipanjang di sosial media. Jadi apakah kalian butuh pindah dari iPhone XR ke iPhone 11? Ya menurut gue sih sebenarnya ini tuh tidak ada upgrade yang signifikan dari iPhone XR ke iPhone 11 selain di sektor kameranya dan sektor RAM-nya sih. RAM-nya kalau di iPhone XR itu kan 3GB, sekarang di iPhone 11 itu sudah menggunakan RAM sebesar 4GB. Kalaupun mau diganti kalian harus mempertimbangkan antara mengambil kapasitas 64GB atau 128GB ataupun di 256GB. Menurut gue pribadi jangan ambil yang 64GB karena akan sangat boros untuk pemakaian storage-nya. Apalagi buat kalian-kalian yang sering bekerja itu di media sosial atau sering mengambil foto dengan menggunakan iPhone. Dan rumornya sendiri, iPhone akan melakukan upgrade besar-besaran di tahun 2020 mendatang. Katanya sih itu bahkan menghilangkan notch yang ada di atasnya atau pitak bagian atasnya. Ini adalah fitur yang gue nggak suka banget dari iPhone-nya itu sih. Bukan fitur sih, ini bentuk desain yang gue nggak suka banget dari iPhone dan entah kenapa malah diikuti oleh brand-brand lain. Semoga itu dihilangkan di iPhone 2020 mendatang. Jadi apakah kalian harus upgrade dari iPhone XR ke iPhone 11? Menurut gue pertimbangannya hanya ada dua, yaitu apakah kalian sering menggunakan night mode dan apakah kalian sering menggunakan ultra-white lens. Karena kalau kalian tidak menggunakan kedua hal itu secara simultan, maka sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara iPhone XR dan iPhone 11. Keduanya sama-sama adalah iPhone yang bagus. Oke lah, gue rasa sampai disini dulu video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya bila video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Gue Mikael dari KC Tapa undur diri. And as always, have a nice day. Daaah. Sub indo by broth3rmax